Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan meng input nama customer dan supplier oke ya kita mulai kita ke comment center cut file lalu cut list nah disini paling bawah ada namanya new kita klik lalu cut tipe ini ada bervariasi ada customer, supplier, employee, and personal karena kita mau input saldo butang atau customer berarti kita pilih customer tulis namanya oke lalu kalau ada cut id kita buat kalau tidak ada berarti lanjut oke kalau oke bisa kalau sudah selesai oke boleh kalau new langsung juga boleh nah kalau mau cepat langsung klik aja new terus kalau salah jangan khawatir bisa di edit oke langsung new saja jadi kalau datanya ada alamat kita buat alamat kalau tidak ada ya langsung aja nah oke kalau tidak mau ketik new kita bisa klik alt plus n setelah customer ini namanya sudah selesai maka supplier mau oke boleh kalau mau lanjut seperti ini juga boleh tinggal cut tipenya diganti dengan supplier nah oke ya nah kita langsung new lagi jadi mengerjakan menggunakan mayup ini sangat mudah sekali oke kalau sudah baru oke atau add o nah jika ada namanya yang salah tinggal kita klik panahnya nah seperti itu tinggal di edit ya oke kalau sudah kita input saldo awalnya pertama saldo awal dari customernya berarti setup balance customer balance oke kita pilih add sell oke kita pilih namanya kita ketik aja nama customernya i muncul dia pilihan atau klik panah yang ini lalu terminnya tidak disebutin dibiarkan saja lalu ada lagi invoice nya kita tulis sesuai yang ada di soal karena saya menggunakan soalnya di word jadi bisa copy paste tanggalnya disesuaikan dengan disini yang ada di soal nah hati-hati tanggal ini kalau tidak kita ubahkan jadi tanggal hari kapan kita lagi nginputnya ya oke lalu kita ambil angkanya ini adalah ppn atau text nya kita tinggal ketik p muncul dia ya oke langsung record langsung add sell lagi begitu dan seterusnya ini tanggal 29 oke lanjut satu oh ada dua lagi oh ada satu lagi akbar boleh juga kita klik panah ini untuk input atau excel ya oke kita enter namanya tanggalnya lalu saldo nya kalau invoice kalau misalnya lupa tidak masalah ini ya kita copy dulu oke ya kalau sudah record nah kalau ada ucapan seperti ini selamat nah ini berarti artinya saldo awal yang kita sudah input saldo awal akun itu tadi di neraca saldo tadi berarti set up balance opening balance sama dengan yang kita input saldo awalnya sudah sesuai ini sudah 0 balance oke oke ya untuk suppliernya kita klik balance ke supplier balance kita mulai dari CVT PT Tiara ya nah oke caranya kalau kita bisa customer maka supplier juga bisa sama langkah-langkahnya jadi kita tinggal mengikuti saja oke hati-hati ya selalu tanggal oke kalau sudah record tambah lagi ada dua lagi CV nah kita ketik CV ada muncul dengan sendirinya ya oke tanggalnya oke lalu angkanya jadi kalau misalnya kita salah gak usah khawatir nanti bisa diubah ini satu lagi ya jadi sebetulnya biar gak salah harus hati-hati 28 oke kalau mau klik record bisa atau gak alt o ya nih berarti sudah sama ya jadi langkah input customer sama supplier itu sama ya oke sudah selesai kita input nama customer dan suppliernya beserta saldo masing-masing customer dan suppliernya conversation saldo di